Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film Sebuah informasi untuk kalian, panikmat konten spoiler Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Project Gemini Film ini bercerita tentang perjalanan sekelompok ilmuwan pergi ke sebuah tata surya baru dalam rangka melakukan kolonisasi ke luar angkasa Hal itu disebabkan kondisi bumi yang semakin memprihatinkan dan tidak layak untuk dihuni manusia Namun dalam usahanya menemukan planet baru mereka malah menghadapi bahaya yang mengerikan Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya Suatu ketika di bumi, sebuah virus mematikan telah meracuni tanaman di seluruh dunia Para ilmuwan yang menemukan patogen mematikan ini berupaya mencari cara untuk menghetikannya Namun sayangnya mereka tidak berhasil Penelitian baru menunjukkan siapapun yang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi akan menderita penyakit mematikan Dampak lain dari berkurangnya tanaman di dunia adalah menurunnya kadar oksigen di atmosfer yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas bernafas manusia Perubahan atmosfer juga mengakibatkan peningkatan bencana alam di seluruh dunia Diperkirakan hanya dalam kurun waktu 20 tahun manusia akan punah Seorang ilmuwan bernama Dr. Steve Rose membuat sebuah proyek untuk menyelamatkan peradaban manusia Dalam pidatonya Stephen Hawking pernah berkata Jika manusia ingin berumur panjang maka manusia harus bisa mencari jalan keluar dari planet bumi Dr. Steve meyakini bahwa manusia mungkin saja bisa membangun kehidupan di sebuah planet baru Proyek tersebut berawal dari ditemukannya dua buah artefak kuno atau perangkat unik yang diperkirakan sudah berusia 4 miliar tahun Jauh sebelum adanya kehidupan di bumi Kedua perangkat tersebut adalah sebuah mesin berteknologi canggih dan satunya lagi berbentuk bulat yang mereka sebut dengan sphere Mereka meyakini benda tersebut bukan berasal dari bumi dan belum menemukan jawaban kenapa artefak tersebut ditinggalkan di sini Namun Dr. Steve yakin bahwa peninggalan itu merupakan sebuah karunia di saat kehidupan di ambang kepunahan Setelah bertahun-tahun meneliti perangkat unik tersebut ternyata memiliki bahasa sendiri Dr. Steve berhasil memecahkan lusinan kode perintah untuk mempelajari perangkat tersebut Lalu ia menemukan bahwa ternyata sphere bisa menciptakan keajaiban nyata dengan memakai unsur kimia di lingkungan sekitar Dia berpendapat bahwa sphere telah menciptakan kehidupan yang artinya ada kemungkinan sphere inilah awal dari terciptanya kehidupan di bumi Para ilmuwan berencana akan pergi ke sebuah planet yang berada di tata surya bernama TESS Berdasar satelit yang mereka kirim sebelumnya mereka mempelajari bahwa planet tersebut mendukung unsur kehidupan Dengan melakukan pengaturan yang tepat pada perangkat sphere tersebut di sana mereka akan menciptakan dunia baru yaitu bumi titik dua atau bisa dibilang dengan bumi kedua Tempat tersebut berjarak ratusan tahun cahaya dari bumi namun hal tersebut bukan masalah The engine yang mereka temukan memungkinkan mereka melakukan lompatan ruang dan waktu untuk pergi ke suatu tempat yang jauh hanya dalam waktu sekejap Para ilmuwan juga membuat duplikat dari dua artefak yang ditemukan yang artinya dua benda tersebut kini kembar identik atau saling terhubung Mesin pertama akan digunakan pada misi pertama dan mesin kedua akan digunakan kapal angkasa berikutnya Sedangkan sphere duplikat akan dibawa ilmuwan yang akan digunakan untuk membangun dunia kedua Tim pertama yang akan terbang ke sana adalah Dr. Steve sebagai kepala misi Peter Space Engineering, Leona Terraforming, dan David sebagai geolog Untuk keamanan para ilmuwan akan dikawal dari pihak militer Mereka adalah Ryan sebagai komandan, Richard sebagai kapten, dan Frank sebagai wakil kapten Setelah semua persiapan selesai, Dr. Steve dan anggota kru segera mengangkasa Dr. Steve meninggalkan seorang istri bernama Amy Amy adalah seorang ahli biologi yang melakukan penelitian bersamanya Saat ini, Amy tengah mengandung dan beberapa waktu yang lalu Steve memberi Amy sebuah gelang yang ia buat dari potongan sphere Setelah mencapai orbit bumi, David dan Peter memperiksa kembali mesin dan sphere yang mereka bawa Mereka berdua saling bertanya, sebenarnya di mana makhluk yang telah menciptakan benda tersebut Apakah mungkin perangkat itu berasal dari peradaban yang hampir punah untuk membangun sebuah peradaban baru? Setelah memastikan tidak ada masalah, Ryan memberintahkan Peter untuk segera melakukan lompatan menuju tata surya Tess Selesai melakukan lompatan, sampailah mereka di sebuah planet yang mengelilingi sebuah bintang Frank kemudian memeriksa peta bintang lalu berkata kalau sepertinya mereka kesasar Grafik bintangnya tidak cocok dan saat ini mereka tidak berada di tata surya Tess Steve kemudian bertanya apakah Peter sudah memasukkan koordinat yang benar Peter menjawab kalau dia sudah melakukan semuanya sesuai prosedur dan tidak ada kesalahan Steve kemudian meminta Richard memintakan bintang dan planet sekitar untuk mengetahui di mana posisi mereka Lalu Richard berkata kalau mereka saat ini berada di sebuah sistem bintang asing yang belum pernah dipetakan atau diketahui sebelumnya Yang artinya saat ini mereka tuh benar-benar buta map Bagaimana mereka bisa pulang jika mereka tidak tahu di mana posisi mereka saat ini Ibarat kalian tuh nyalain GPS tapi GPSnya itu tidak bisa membaca koordinat lokasi kalian Sistem komputer kemudian memberitahu ada objek asing mendekat yang ternyata adalah Peter Para kru menduga kalau Peter bunuh diri setelah merasa bersalah karena membawa mereka ke antah berantah Namun Leona gak percaya Peter bukanlah orang yang mudah menyerah apalagi sampai bunuh diri Mau gak mau pekerjaan mereka kini tambah berat setelah kehilangan ahli mesin mereka Steve kemudian meminta David memberi laporan mengenai planet di hadapan mereka Karena sebelumnya David sudah mengirim roket tak berawak kesana untuk melakukan observasi Permukaan dari planet tersebut terdiri dari bebatuan vulkanik Terdapat atmosfer namun tidak ada oksigen Rata-rata suhu permukaan adalah 16 derajat celcius Kondisi planet itu ternyata lebih menjanjikan dibanding dengan planet yang ada di tata surya tes Steve mulai merasa bahwa mereka kesini bukan tanpa alasan Tapi memang sengaja dibawa kesini seperti mereka membawa sfer itu ke bumi Karena itu dokter Steve memutuskan akan turun kesana menggunakan pesawat pendarat Namun komandan Ryan melarang Planet itu nampaknya masih muda dan keselamatan kru adalah tanggung jawabnya Steve kemudian meyakinkan komandan bahwa turun kesana adalah kesempatan mereka Lagipula saat ini mereka tidak bisa pergi kemana-mana Jika mereka bisa menyalakan sfer itu disana Ilmuwan di bumi mungkin bisa menerima sinyal mereka lalu pergi menyusul Dengan begitu masih ada harapan untuk menyelamatkan umat manusia Setelah berdebat sengit Lima orang kru naik ke pesawat pendarat kemudian turun ke planet tersebut Sementara itu Richard tetap berada di kapal induk Saat memasuki atmosfer mereka menerjang badai petir yang membuat kerusakan pada badan pesawat Mereka terpaksa melepas satu tenggi bahan bakar untuk mengurangi tekanan Dan pada akhirnya mereka bisa mendarat dengan selamat Hanya saja mereka kehabisan bahan bakar dan tidak bisa kembali ke atas Leona kemudian memetakan daerah sekitar untuk mencari sebuah goa Goa yang cukup dalam akan melindungi sfer tersebut Setelah menemukan lokasi yang cocok mereka mengeluarkan sfer tersebut lalu membawanya ke sana Namun tanpa mereka sadari ada cairan misterius yang keluar dari dalam bola tersebut Setelah masuk ke dalam goa Steve berkata kondisi planet ini ternyata jauh lebih baik dari yang mereka pikirkan Goa itu memiliki lingkungan yang mirip di mana mereka menemukan sfer sebelumnya Setelah menyalakan sfer dan membuat beberapa pengaturan yang sesuai Sejarah kehidupan baru akan segera dimulai di planet tersebut Setelah itu mereka kembali ke pesawat pendarat Setelah sampai Ryan langsung memperlakukan situasi darurat Yang mendapat kiriman pesan dari Richard bahwa dia menemukan rekaman video milik Peter Dan ternyata Peter itu tidak tewas karena bunuh diri Setelah Steve menuduhnya melakukan kesalahan diam-diam dia melakukan pemeriksaan pada mesin Lalu dalam rekaman tersebut Peter diserang sesuatu Jadi ada kemungkinan sesuatu itulah yang telah membunuh Peter Dalam rekaman video makhluk itu terlihat keluar dari dalam sfer Tepat sesaat setelah mereka meninggalkan bumi Jika makhluk itu berada di ruang mesin Bisa jadi makhluk itulah yang telah mengacaukan enjin dan mengacaukan sistem navigasi Lalu Frank berkata kejadian yang mereka alami ini seperti kisah kuda Troya Richard kemudian menunjukkan rekaman pendaratan pesawat Dia melihat kalau makhluk itu ikut turun ke bawah bersama sfer yang mereka bawa David membenarkan komputer menunjukkan kalau program pada sfer yang mereka jalankan tersebut tidak berjalan semestinya Lalu Steve berkata kalau mereka harus kembali ke gua untuk melakukan pengaturan ulang Namun Ryan dengan tegas melarang Mulai saat ini para kru tidak diizinkan keluar sampai keamanan mereka terjamin Ditambah Steve telah menyembunyikan sesuatu dari mereka Komandan kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video Bahwa di dalam gua yang ada di bumi Steve melihat suatu anomali Yaitu munculnya sebuah gambar holografik misterius di hadapannya Komandan curiga jika sfer tersebut merupakan inkubator seekor monster Namun Steve tidak berkata banyak karena memang dia tidak mengerti fenomena misterius tersebut Saat para kru sedang istirahat Steve diam-diam menemui David Dia meminta tolong agar mau menemani dia kembali ke dalam gua Awalnya David menolak karena mungkin saja makhluk Troya itu berkeliaran di sana Namun karena Steve adalah orang yang berjasa dalam karir David ia mau menemani dia Saat masih berada di bumi David ini sebenarnya tidak diikutkan ke dalam misi Karena David menderita sebuah penyakit meskipun dokter berkata bahwa dirinya tidak apa-apa Ada kemungkinan David sakit karena memakan makanan atau tanaman yang terkena virus Meski tubuhnya mampu bertahan dan tidak separah yang lain Setelah sampai goa Steve langsung melakukan pengaturan ulang Ternyata sfer itu tidak hanya mengalami malfunction tapi juga telah menciptakan bentuk kehidupan asing Hal itu terlihat dari munculnya benda-benda aneh di dalam gua David kemudian melihat Troy bergerak mendatangi mereka lalu meminta segera kembali ke pesawat Namun Steve menolak karena ia belum selesai David berpikir bahwa sfer itu tidak seharusnya dinyalakan lalu menembaknya Terjadi ketegangan di antara mereka Namun karena Troy itu semakin mendekat Steve akhirnya mengikuti David keluar Sambil mengambil potongan sfer yang disebabkan tembakan David Setelah masuk ke dalam pesawat tiba-tiba alarm berbunyi Makhluk itu ternyata mengikuti mereka dari belakang dan membobol masuk melalui lubang pendingin Karena ruangan itu memiliki lapisan baja paling tipis Tidak ada jalan lain mereka harus memancing makhluk itu untuk mengeluarkannya kembali Steve bersedia dijadikan umpan utama karena ia merasa bersalah telah membuat Troy mengikutinya Namun para kru yang lain berkata kalau mereka tetap akan membantunya Lalu Richard meminta Steve mengarahkan makhluk itu tepat di belakang mesin Dengan begitu mereka bisa membakarnya Setelah berlari kesana kemari akhirnya mereka berhasil memancing monster itu keluar pesawat Namun saat berada di luar monster itu berusaha menyerang Leona Leona berusaha menembakinya namun ia berdiri terlalu dekat dengan mesin pesawat yang menyala sesaat kemudian Dari dalam pesawat Steve melihat David berada di luar lalu memintanya segera masuk ke dalam Monster itu mengejarnya dan saat Steve menutup pintu Troy berhasil melukai tangan David Steve kemudian membawa David masuk ke dalam lab untuk mengobati lukanya Ia juga akan melakukan penelitian pada bagian tubuh Troy yang terpotong saat Steve menutup pintu Scene kemudian berganti ke dalam kenangan Steve Saat itu Amy sangat menentang keputusannya yang akan pergi ke luar angkasa Amy berkata bahwa ia masih mengembangkan vaksin untuk melawan virus yang menyebar di bumi Dia sangat yakin jika mau bersabar mereka pasti akan menemukannya Namun Steve bersikiras kalau pergi ke planet lain adalah jalan terbaik Saat meneliti tentakel Troy Steve terkejut ternyata makhluk itu adalah biorobot Gak heran kalau Troy bisa berpikir bahkan menembus lapisan baja pesawat Hal itu mungkin terjadi karena Troy lahir dari sfer yang memiliki teknologi yang jauh lebih maju Setelah melakukan penelitian pada sampel darah David Steve memberitahunya kalau darahnya mengandung bakteri misterius yang disebabkan serangan Troy Bakteri yang menginfeksinya tersebut memiliki mekanisme pertahanan yang kuat Karena melawan virus yang ada di dalam tubuhnya Yang artinya dengan meneliti bakteri itu mereka bisa membuat vaksin untuk melawan virus yang menjangkiti bumi Seperti yang kita tahu kalau David ini menderita sakit yang disebabkan virus bumi Selain itu Troy lahir dan terbuat dari bahan yang sama dengan sfer Steve kemudian membelah tentakel milik Troy untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana bioteknologi tersebut bekerja Lalu tiba-tiba terjadi distorsi ruang dan waktu Sebuah anomali memperlihatkan di mana Steve melihat dirinya sendiri saat masih berada di bumi Dari situlah ia menyadari bahwa gambar hologram yang ia lihat adalah dirinya saat ini Ia menduga tentakel tersebut merupakan sebuah pemancar yang menghubungkan antara sfer yang mereka bawa dengan sfer yang ada di bumi Ada kemungkinan makhluk tersebut menggunakannya untuk menjajah atau membangun koloni di sebuah planet Ryan kemudian mendatanginya Ia berkata untuk sementara Steve ditahan Sudah jatuh banyak korban karena dirinya Lalu Ryan menguncinya dari luar sampai situasi dipastikan aman David mendengarnya dan membenarkan perkataan Ryan Ia juga berpikir kalau Steve hanya mementingkan pendelitiannya Selalu ingin bermain sebagai pahlawan dan ia sudah tidak percaya lagi dengannya Perkataan David tersebut membuat Steve teringat saat masih berada di bumi Saat itu Amy merasa bahwa Steve tidak lagi memperhatikannya Apa yang dipedulikan Steve hanyalah pendelitiannya Meskipun ia selalu berkata demi umat manusia Namun hal itu malah membuatnya lupa akan orang-orang di sekitar Amy kemudian melempar gelang pemberian Steve lalu meninggalkannya Setelah kejadian anomali yang ia alami sebelumnya Steve meneliti kembali potongan sphere yang ia temukan Ia mendapati kalau potongan tersebut adalah bagian yang sama persis Dengan yang ia berikan kepada Amy Bisa jadi mereka berada di tempat yang sama namun di waktu yang berbeda Steve kemudian menghubungi Richard memintanya melakukan simulasi pergerakan bintang dan planet selama 4 miliar tahun ke depan Setelah selesai Richard melihat bahwa susunan benda planet sangat mirip dengan tata surya mereka Yang artinya planet yang mereka kunjungi adalah bumi 4 miliar tahun yang lalu Jauh sebelum adanya kehidupan Hal itu menjadi jawaban kenapa mereka tidak dapat memetakan posisi di mana mereka berada Karena tentu saja selama 4 miliar tahun benda-benda angkasa pasti akan berubah posisinya Ia menduga bahwa ada peradaban canggih di luar sana memiliki biosfer yang cocok untuk mereka Lalu mereka mengirim sphere ke bumi untuk membuatnya Sedangkan sphere yang ia letakkan di dalam goa pasti akan tetap ada hingga ditemukan 4 miliar tahun kemudian Yang harus mereka lakukan sekarang adalah bagaimana cara mengkoneksikan dua sphere tersebut Kemudian memberitahu Amy soal bakteri yang menginfeksi David untuk membantunya membuat vaksin Steve kemudian menuliskan sebuah pesan pada gelang yang ia buat untuk Amy Bagaimana cara menghubungkan sphere tersebut Setelah itu Steve akan pergi ke goa untuk melakukan sinkronisasi Jika ia menulis pesan itu saat ini maka pesan itu pasti akan muncul pada gelangnya Meski Amy membuangnya namun Steve yakin cepat atau lambat Amy akan mengetahuinya Richard kemudian memberitahu Steve ia melihat Ryan merakit sebuah bom Sepertinya ia akan membawa bom itu ke dalam goa untuk meledakan Troy Steve meminta Richard membuka eksus pintu agar ia bisa mencegahnya Ryan berkata jika makhluk itu tidak dibunuh maka nyawa mereka adalah taruhannya Namun Steve melarang jika ia meledakkan bom itu disana maka sphere juga akan ikut hancur Tiba-tiba David keluar lalu menembak Ryan Luka yang menginfeksinya ternyata sudah merubahnya menjadi monster Mereka pun terlibat aduh tembak Steve berusaha menyadarkan David namun sepertinya David gak mau mendengarkannya Steve kemudian pergi keluar pesawat menembakkan sebuah suar agar Troy mendatangi pesawat mereka Jika ia berhasil menjebak monster itu di dalam pesawat Ia akan menggunakan bom milik Ryan untuk menghancurkannya Lagi pula kru yang selamat kini hanya dirinya dan David yang perlahan berubah menjadi monster Setelah menyalakan timer bom gak lama kemudian Troy menerbos masuk Steve kemudian berlari untuk mencari tempat bersembunyi Namun sialnya Steve malah berpapasan dengan David yang sudah siap menembaknya David tidak menyadari kalau Troy sudah berada di belakangnya kemudian membunuhnya Steve memanfaatkan keadaan tersebut untuk kabur keluar Lalu beberapa saat kemudian pesawat itu meledak Richard kemudian menghubungi Steve kalau ia melihat ada ledakan di bawah Steve berkata kalau ia meledakkan pesawat untuk membunuh Troy Tidak ada kru yang selamat selain dirinya Richard kemudian meminta Steve bertahan karena ia akan menurunkan kapal untuk menjemputnya Namun Steve melarang badai besar yang terjadi bisa menghancurkan kapalnya Sebaiknya ia menunggu sampai badai meredah Lalu Steve memberitahunya kalau ia akan pergi ke goa untuk menghubungi Amy Setelah mencapai goa Steve menyalakan sphere kemudian melakukan pengaturan ulang Sementara itu di bumi Amy melihat kalau gelang pemberian Steve bersinar Ia mengambilnya kemudian pergi ke goa untuk menyalakan perangkat tersebut Setelah kedua sphere itu tersinkronisasi Sesaat kemudian Amy sudah berada di goa di mana Steve berada Sphere itu bekerja layaknya mesin waktu yang menghubungkan mereka berdua di tempat yang sama Namun di waktu yang berbeda Steve kemudian menghampiri Amy namun mereka berdua tidak bisa melakukan kontak fisik Sederhananya mereka ini melakukan komunikasi lintas waktu Terhubung di sebuah dimensi di mana waktu tidak mengikat mereka Steve kemudian memberi tahu kalau ia berada di sebuah tempat di masa lalu Apa yang dikatakan Amy sebelumnya adalah benar Ada mekanisme yang bisa membantunya membuat vaksin Jawabannya ada di dalam sphere tersebut Steve kemudian memberikan rumus antigennya Lalu ia berjanji bahwa suatu saat mereka akan bertemu kembali di suatu tempat Dan satu hal yang ia sesali bahwa dia tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi Steve kemudian melepas masker oksigennya Karena ia menyadari oksigen miliknya sudah menipis Dan setelah itu komunikasi mereka terputus Beberapa bulan kemudian tanaman akhirnya kembali hijau Berkat vaksin yang dibuat Amy Dunia kembali memiliki harapan untuk mempertahankan kehidupannya Dan akhirnya film pun selesai Ada satu hal yang menarik dari film ini Bahwa perjalanan waktu ke masa lalu pasti akan menimbulkan paradoks Artefak yang mereka temukan adalah benda yang sama dengan yang mereka bawa ke masa lalu Teknologi canggih kapal angkasa itu juga merupakan mesin peninggalan mereka sendiri Lalu siapakah memiliki sebenarnya dan mengirim benda itu pertama kali ke bumi Sangat membingungkan tapi mungkin ini yang disebut dengan bootstrap paradoks Gimana pendapat menurut teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Sehat selanjutnya buat kalian Dan sampai jumpa di next video